Terima kasih Terima kasih Terima kasih Korban pun menjelaskan dirinya sering mendapatkan ancaman dari para konsumen Hingga harus menjual barang-barang miliknya seperti sepeda motor dan ada juga yang menjual rumah Untuk menutupi uang-uang konsumen yang dibawa kabur terlapor Selain itu korban lainnya akibat arisan bodong tersebut banyak yang mengalami stres berat bahkan hingga meninggal dunia Untuk menanyakan proses kelanjutan, katakan kemarin ada pemanggilan ketiga katanya Pemanggilan siapa? Pemanggilan Guani Terus? Jadi sekarang kita untuk menanyakan bagaimana kelanjutan prosesnya Katanya mau jemput paksa tapi belum ada konfirmasi Sudah berapa minggu atau bulan laporan ke Pores belum ditangani? Satu bulan Arisannya apa aja teh selain barang teh? Ada paket INPS, INPS, terus kumroh, motor, logam mulia, berbah, lebaran, kurban, paket anak, paket Masih banyak buah, ada 27 paket yang belum diselesaikan Untuk bonus sendiri kepada koordinator apa yang dijanjikan Buani? Tidak ada, masih baru diimbing-imbing aja Tapi kenyataannya? Tidak ada, masih baru diimbing-imbing Sementara itu pihak kepolisian Resort Cianjur menjelaskan Sampai saat ini pihaknya sudah menaikkan perkaranya Dan masih melakukan proses mengumpulkan barang bukti Untuk pelaku statusnya masih terlapor, belum ditetapkan sebagai tersangka Yang melibatkan banyak orang ini, saat ini sampai sejauh mana nih perkembangannya? Ya kalau itu perkaranya saat ini kita sudah meningkat dari penyelidikan menjadi penyelidikan Ya dan disementara ya kita masih proses untuk mengumpulkan adbuki Kalau dari korban sendiri sudah berapa banyak bang yang memang? Korban masih dengan yang sama dengan ini kemarin Heris Diawan, Bandung TV